subscribe dulu guys sebagai lambang pertemanan kita Halo selamat berbahagia pada kita semua kali ini saya akan sharing dengan teman-teman cara menggunakan pogtoon disini kita buka browser yang kita gunakan misalnya saya menggunakan Google Chrome kita akan membuat video animasi dengan pogtoon ya kalau teman-teman disuruh yang untuk membuat video presentasi menggunakan pogtoon untuk pertama kali beginilah caranya ini sudah terbuka langsung saja kita cari di pencarian kita buat pogtoon langsung saja kita pilih yang pada bagian pogtoon ini yang paling atas pogtoon videomaker dan ini sedang loading kita tunggu dulu kita buat disini kita daftar dulu ya daftar dengan email kita lanjutkan saja di akun Google yang ini kalau teman-teman belum memasukkan akun dengan Google nantinya susah langsung hubungkan saja ke Google di sini masih loading kita tunggu dulu masih proses untuk buka pogtoonnya langsung saja let's start untuk membuat video di pagi pogtoon kita harus terhubung ke internet ya enggak bisa offline nih kita pilih yang next saja nah inilah tampilan pogtoon di tampilan pogtoon untuk yang pertama kalinya disini kan di kita dikasih gratis atau trial selama tiga hari kita manfaatkanlah tiga hari ini untuk membuat video animasinya yang satu Google Google itu satu akun Google dikasih tiga hari untuk membuat video trial Hai real titik untuk membuat videonya nanti kalau sudah habis masa berlakunya disaat kita ekspor mungkin tidak bisa untuk kita ekspor ini kan Pro tulisannya kita pakai saja karena disini kita sudah dikasih izin oleh pogtoon sendiri selama tiga hari untuk membuat video animasinya ini jadi kita manfaatkan yang gratisnya saja selama tiga hari ini ini kan Pro masih bisa kita pakai Hai nanti tampilannya seperti ini langsung saja untuk kita edit misalnya kita pakai saja yang template yang ini ini sebagai contoh saja karena template-template yang lain juga banyak ke bawah misalnya saya mau membuatkan video untuk teman saya sekalian berbagi juga dengan teman-teman gimana cara menggunakan pogtoon itu sendiri di sebelah kanannya itu kan ada blank slide itu untuk menambahkan slide nya ya karena saya sudah menggunakan pogtoon ini dari 2018 dulu dan disini saya menggunakan pogtoon lagi untuk membuat video presentasi teman saya disini kita masukkan apa judul yang diperlukan untuk video presentasi di kelas nanti di kanan kan banyak juga fiturnya ini untuk menambahkan template nantinya yang kanan-kanan itu misalnya judulnya menambahkan emas di bahwa pemerdayaan kecamatan kuranji kota padang kita kasih ini untuk awalnya sudah selesai bisa kita ubah untuk warnanya karena apa yang bagus untuk kita buat ini bisa kita sesuaikan nantinya ya coba kita putar nanti hasilnya seperti itu untuk awalnya ini berisi 10 detik nah untuk yang bagian 23 dan seterusnya teman-teman bisa saya rasa bisa untuk membuatnya dan kita export ini sebagai contohnya saja untuk membuat videonya banyak bagi yang teman-teman yang belum mengerti menggunakan pogtoon itu disini pogtoon kita disuruh untuk penyimpannya cuma bisa upload ke YouTube di sini kita disuruh masukkan akun YouTube kita oh ternyata disini saya menggunakan verifikasi dua langkah di akun email saya ini masukkan nomornya dulu kita cek kemudian masukkan kode yang yang dikirim ke nomor kita setelah selesai langsung kita pilih berikutnya kita pilih berikutnya saya kita izinkan Nah ini sudah terhubung ke YouTube kita pilih yang next kemudian selek galerinya ini kita pilih untuk kategori dulu ternyata kita pilih saja edukasi publik saja kita pilih yang 720 saja kemudian langsung kita upload ini kita upload ada watermarknya karena kita cuma memakai yang gratis kalau yang gak ada watermarknya bisa teman-teman beli bukturnya bagi yang banyak uang ini masih sedang proses kita tunggu dulu ini sudah selesai kayaknya masih loading ya kalau teman-teman mau edit lagi pilih saja pada bagian edit edit in studio langsung kita publish ternyata belum kita publish yang tadi ya coba kita cek di akun youtube kita apakah videonya sudah berhasil terupload nah disini di pop sendiri kan sudah terupload video yang sudah kita buat tadi nah ini contoh yang sudah kita buat saja ini kalau yang saya ini kan cuma contoh jadi satu slide saja yang dibuat nanti akan saya edit lagi untuk slide kedua ketiga sampai videonya selesai ini untuk sebagai contoh saja bagi teman-teman yang belum mengerti dimana cara buat video presentasi menggunakan pop itu sendiri nanti pasti ada yang kebingungan untuk mendownload videonya sudah selesai nah inilah cara yang saya lakukan sharing dengan teman-teman dan kita lihat di channel kita apakah video yang sudah dibuat di pop tadi ini sudah muncul video yang kita upload di pop tadi yang terhubung juga ke youtube kita coba kita putar apakah videonya sudah utuh nah ini sudah untuk videonya kira-kira begitulah cara membuat video animasi di pop terlebih yang terkurang semoga agar manfaat juga ya terima kasih Terima kasih telah menonton!